Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Bu ya, saya mau nanya Sebenarnya kalau untuk arti jodoh itu apa sih Bu ya? Dan kalau misalkan ada seseorang yang menikah dalam satu kali gitu ya Itu nanti pada saat jodoh akhiratnya itu seperti apa? Dan yang kedua Kalaupun kita itu menghitung-hitung kebaikan kita Tapi semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Itu termasuk ujub atau tidak? Bu ya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian masalah jodoh Jodoh itu ya jodoh Tutup sama jodoh Sambung Kalau masalah istri ada hari ini istrinya besok cerai Jodoh menjadi tidak jodoh Baik, ini adalah pembahasan Nanti yang repot lagi ada orang yang jodohnya sudah mati Bingung nanti, tidak nikah nanti Kalau bicara jodoh Jodoh ini Bertemunya Sesuatu dengan sesuatu Manusia dengan manusia jodoh Kita saja kadang-kadang ngomong Masya Allah Aku kemarin baru mikir mau beli tiker lah Kok kamu datang jodoh namanya Kan tidak harus pernikahan kan jodoh Cocok sudah Angan-anganku dengan angan-anganku cocok Saya ingin beli kamu jual jodoh Cocok Baik Kemudian mungkin yang perlu dibahas adalah Tadi pertanyaannya kedua Yang pertama adalah orang berusaha untuk mencari jodohnya Jodoh yang menentukan siapa? Allah Anda berusaha Anda berusaha Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah ya tetap Tidak akan lari kemana jodoh itu Benar Kalau Allah sudah Sudah memberi Maka Maka Allah akan Mendatangkan jodoh tersebut Dan kita tidak akan bisa lari jodoh Tapi kita harus berusaha untuk mencari jodoh Semoga itu adalah jodohku Dan begitu Makanya Allah memberikan kepada kita akal Ada kriteria Ada akal untuk memilih kriteria Dan akalnya akal orang yang beriman Tunggah kulmar ratu diarba'in Jika kau ingin menikah Carilah wanita yang seperti ini Agamanya paling dulu Boleh cantik Boleh berharta Boleh beri lagu yang lembut Akan tapi yang perlu kita utamakan adalah agamanya Sama Seorang perempuan kalau milih suami Mikir dong Gunakan akal itu penting Coba akal sehat akan selalu mau diajak berpikir Anda seorang wanita Apakah berani ngomong Ya Itu kan jodoh saya Gak bisa ngomong gitu Ada orang Hitung Bau Jahat Mau ngomong itu jodohmu Ya gak mau Gak mau Berarti akalmu tidak bisa nerima dia Tidak pengen dia menjadi jodohmu Kita berusaha mencari Ada pun pada akhirnya Tetap Allah yang memberikan Itulah jodoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun kalau jodoh Kalau orang sudah menikah itu Bagaimana nanti di akhirat Ketemu lagi gak Ini cintanya saya hidup sematinya Bagus Ketahuilah Surga itu gak bisa dibayangkan dengan urusan dunia Gak bisa dikiaskan Kesenangan di dunia itu apa sih Kesenangan di dunia adalah mungkin urusan syahwat Lagi perempuan Makan Itu kan kesenangan dunia Ukurannya ahli dunia Tapi kalau sudah berada di surga Kesenangan ada di saat melihat Allah Di saat melihat Nabi SAW Berkumpul dengan Nabi Di saat dibanggakan oleh Nabi SAW Dan kesenangan di surga ini Gak ada tandingannya Jadi Mana yang lebih Menyenangkan Paling menyenangkan Dan paling indah adalah Di saat melihat Allah Dan melihat Rasulullah Semoga kita bisa melihat Nah Cuman kalau masalah urusan selain itu Itu adalah makhluk Nabi Muhammad iya makhluk Makhluk yang paling dimuliakan Ada kebanggaan di saat bersama Nabi Selain itu seperti Korma Anggur yang disebut dan sebagainya Kalau orang makan buah anggur di surga itu Sangat enak Setelah itu makan kurma Juga Enak Enaknya itu Polo gak bisa nyifati Mana lebih enak Gak bisa ngomong ini lebih enak dari ini gak enak Jadi mutasyabih Semuanya sudah Pokoknya punca enaknya Sangat enak Enak kan mana dengan ini Oh enak juga Bingung dia Itu surga Mungkin gambarannya orang di dunia ini Di dunia Mana Enak kan mana Orang berhubungan suami istri Sama makan anggur Kan bisa Gimana ya Saat bangkit cahwat Mungkin hubungan suami istri Dia kan lagi capek Mungkin buah anggurnya Enak lagi haus Buah anggur Buah anggur Bukan anggur Bukan anggur Mabuk kan Buah anggur Atau buah Anggep buah apel Buah jambu Mana lebih enak Gak bisa dibanding Hal semacam itu juga Di dunia saja gak bisa Banding Tapi sesuatu enak Kalau sudah pada waktunya Lagi lapar Enaknya Makan Lebih lapar Hubungan suami istri Lagi hubungan suami istri Enggak ada Jadi ini enak Di dunia saja Kita gak bisa Banding-bandingkan Cuma ketahui lah Bahwasannya Kalau sudah orang Berada di surga Hubungan suami istri Itu Lihat Itu Sudah martabatnya Martabat Seperti martabat Yang lainnya Makan buah anggur Dan sebagainya Karena disana Bukan urusan orang Membangkitkan syahwat lagi Karena khayalan kita Itu masalah urusan Ada bidadari Nanti ini Ibu cemburu Dan sebagainya Itu kan ukuran Ukuran orang di dunia Yang masih mikir syahwat Disana gak ada lagi Urusan syahwat Lagi sudah Bukan urusan syahwat Kesenangan bukan Urusan syahwat Apakah syahwat Tidak ada Allah beri syahwat Tapi kesenangan Makna syahwat Itu kesenang Syahwat makan Syahwat mau makan Sehingga kita senang makan Kalau bahasa Arab Syahiyah Semangat Semangat makan Itu apa namanya Nafsu makan Nafsu makan Hubungan suami istri Nafsu Nafsu Allah beri agar senang Hubungan suami istri Masih ada di akhirat nanti Cuman Tidak bisa dikiaskan Dengan saat ini Jadi kalau Sudah di saat nanti Jangan mikir Tapi kalau suaminya Di neraka Bagaimana Semoga suami anda Di sorga juga Suami neraka Bagaimana Kok mikir nanti Saya tidak punya jodoh Kok mikir Kalau sudah di sorga Minta apa saja Bakal dikasih oleh Allah Tata nya Dia nakal nih hatinya Berarti saya minta Suaminya orang itu saja Nanti di akhirat Ini kan urusan syahwat Sudah Ngomongnya di akhirat Tidak mikir gitu lagi Misalnya anda berhayal Ada seorang suami baik Ya kan Suaminya orang Kalau di akhirat Di surga boleh minta saja Nanti saya di akhirat Minta jadi istrinya dia Itu kan Anda berhayal di dunia Itu urusan syahwat Hayalmu itu Kalau sudah akhirat Tidak ada itu semuanya Karena apa Kalau sudah masuk surga Allah Semuanya indah Tidak pernah terlintas Di benak kita Tidak pernah mata kita Melihat Semuanya serba indah Dan semua akan Diatur oleh Allah Dengan indahnya Jadi makanan Minuman semuanya Anggur Yang misalnya Anggur Tidak ada memabukkan Di sana Tapi semuanya indah Susu Dan sebagainya Dia kan hayalan Dan kadang Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang Menggambarkan dalam Al-Quran Sesuatu yang bisa kita bayangkan Di dunia itu Untuk mendekatkan pemahaman Tadjrimintah Tihal anhar Ada sungai yang mengalir Kan gambarannya indah Ada rumah Ada sungai Oh kemericik suaranya Gitu kan Ini kan Untuk mendekatkan Agar kita rindu keindahan Tapi keadaannya Nanti gak seperti itu Hari ini kita melihat Kemmericik air Ada sebuah tanah Tentunya ada sungai Ada iritajun Suaranya indah Itu kan di dunia Tapi di akhirat itu gak Di akhirat semuanya Sangat indah Dan jangan bicara sahabat Gak ada istilah Cemburu nanti di sana Tuh Suami saya sampai Sama bidadari Ini anda hayalanmu Yang ada di dunia Belum apa-apa Sudah cemburu Masuk surga dulu nanti Gak akan ngomong lagi Diam sudah Tunggu aja surga Surga Allah Kemudian Kalau ada bicara bidadari Dan manusia Ketahuilah Wanita dunia itu Jauh lebih mulia Daripada bidadari Sebab istilah bidadari Yang disebutkan Dalam Al-Quran Hadis Nabi itu Nanti di surga Tidak beda Seperti buah-buahan Yang lainnya Tapi manusia Wanita ahli surga Adalah ada amal solehnya Keindahannya Tidak bisa dibanding Dengan bidadari Bidadari Allah ciptakan Di dun Di akhirat nanti Di surga Tapi wanita ahli surga Dari bumi punya amal soleh Keindahannya Gak bisa dibanding Gak usah cemburu nanti Jadi kalau di dunia itu Ibaratnya begini Anda cemburu Sama kucing Masa Allah Suwakikum muluk kucing Suwakikum muluk kucing Ini urusan kucing Bukan bandingannya itu Bukan gitu Di akhiratnya ada Ada sui Anda menuntut Gak adil Allah Ada bidadari Gak ada bidadara Ini punya istilah Kemana-mana Omongannya Masuk surga dulu Nanti baru diem Jadi kalau sudah di surga Gak ada Wanita ahli surga Anda itu kalau di surga Gak bisa dibanding Dengan bidadari Bukan bandingannya Karena Anda punya Amal soleh Anda punya sholat Anda punya ibadah Jadi bukan bandingannya Bidadari itu adalah Pelengkap Yang ada di surga Seperti halnya Ada buah-buah Yang ada di surga Itu pelengkap Baik Ini saja insyaAllah 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 Sub indo by broth3rmax